Saya sarankan, kalau ada orang, insyaAllah sehingga tidak ada, tapi kalau ada orang yang selalu rumah tangganya bermasalah, coba diantara dua begini bilang, Ya Allah, aku beristighfar kepadamu pada semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluarga ku, dan hartaku. Dan bisa saja mungkin dari kata-kata kita, kita lihat diri kita di kaca, di cermin, kok saya jelek ya? Jadi jelek betul nanti dia. Pada sebenarnya dia juga ciptaan Allah kan? Maksudnya tidak perlu diucapkan masalahnya. Jadi coba hindari semua kalimat buruk. Kalau ada apa-apa, selalu bilang, MasyaAllah, Tebarakallah. Ini penting ya, karena ada penyakit Ain juga. Penyakit Ain itu penyakit hasad iri. Kata Nabi S.A.W. hati-hati dengan penyakit Ain atau mata panas, karena dia betul-betul terjadi. Dan mayoritas ubatku meninggal karena penyakit Ain. Jadi kalau ada rumah MasyaAllah seperti ini, kalau ada yang datang bertamu, ke sahibul baiknya bilang, oh rumahnya bagus ya? Kita yang bilang, MasyaAllah, Tebarakallah. Kita yang selalu bilang, anak kita lucu. Ada yang lihat, oh anaknya lucu ya? MasyaAllah, Tebarakallah. Oh badannya sehat? MasyaAllah, Tebarakallah. Selalu itu.